Kita gabung jadi satu, kebetulan ada RT-17, ada RT-4, RT-5 kelurahan Koprapoka. Kita lihat saja di dalam Koprapoka ini, perhatian pemerintah itu sangat kurang di sini. Terutama ini jalan-jalan di dalam kelurahan, dalam tiap-tiap RT ini, ini hancur betul-betul. Kamu lihat saat ini, khususnya RT-5 ini mereka mengeluh kasihan. Ini mereka punya jalan, kamu lihat saja, masih tanah ini. Belum teling, terus drainase juga mereka, pemerintah tidak itu, bahkan jembatan itu baru-baru ada perbaikan daerah aliran sungai itu, mereka tidak perbaiki jembatan ini. Ini tanggung jawab PU untuk memperbaiki. Jadi ini akan saya masukkan dalam saya punya pokir, tetapi ini catatan untuk dinas PU supaya mereka harus perbaiki. Semua lorong yang ada di Koprapoka ini harus diperbaiki. Ini kita punya, kita punya kota di dalam sini. Cerminan Timika itu ada di dalam kelurahan Koprapoka ini. Kelurahan Koprapoka ini sudah ini kota Timika. Masa ini mereka punya jalan di dalam jalan-jalan warga ini semua hancur kayak begini. Masa daerah-daerah di luar sana kamu bisa bikin bagus? Kita punya kota dalam ini, mereka tidak bisa perhatikan. Yang kedua itu sampah. Sampah. Ya itu seperti tadi mereka bilang. Tadi drainase juga ya. Jadi jalan drainase ini, ini mungkin catatan untuk dinas pekerjaan umum. PU supaya mereka harus masukkan dalam tahun anggaran 2021 ini. Nanti besok pada saat pembahasan itu harus kita masukkan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.